Eric, seorang detektif di kepolisian, sedang makan siang di kafe. Suatu ketika, dia ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Saat dia kembali, ponselnya hilang. Detektif itu melihat seorang pria keluar dari restoran dan ia pun mengejarnya. Eric menghentikannya saat pria itu hendak masuk mobil. Detektif itu memintanya mengembalikan gadgetnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponselmu. Aku cuma mengantar temanku ke kantornya. Dan dia menunjuk ke arah dua orang pria yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung memanggil polisi. Kenapa? Pria itu berbohong. Mobilnya adalah mobil sport convertible yang hanya punya dua kursi. Mobil itu tidak muat untuk tiga orang. Siapa yang keluar? Di tengah malam, Dennis terbangun karena dentuman keras. Salah satu anak-anak itu pasti keluar. Oh, tapi mereka tahu mereka dilarang pergi setelah jam malam. Pria itu pergi untuk memeriksa anak-anaknya. Mereka bertiga, Kanaya, Rosa, dan Lukman tampaknya masih tidur nyenyak. Lihatlah anak-anak ini dan coba cari tahu siapa yang menyelinap keluar rumah. Jawabannya, Rosa. Ada sepatu kets kotor tersembunyi di Bali Gorden dan beberapa sisa kentang goreng di bawah tempat tidurnya. Pencurian di kereta Brenda sedang bertamasnya naik kereta api. Tapi di dalam gerbong panas sekali. Gadis itu melepas gelang emasnya yang berhias berlian dan menaruhnya di meja tepat di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta memasuki terowongan dan gerbong menjadi gelap gulita. Setelah melewati terowongan, gelang Brenda pun hilang. Wah, cepat juga. Brenda terkejut. Seseorang mengambil gelangku. Hanya ada tiga orang lain di dekatnya. Helen bilang, dia tadi tidur. Rachel sedang membaca buku di ponselnya. Dan Gunawan pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta memasuki terowongan. Siapa yang mengambil gelang itu? Pelakunya, Helen. Awalnya lengan bajunya digulung. Tapi sekarang, semua tertutup sampai ke pergelangan tangan demi menyembunyikan gelang Brenda. Dani menemukan koin bertulisan 10 SM. Dia tahu, barang ini pasti antik dan bernilai tinggi. Dengan penuh semangat, dia membawanya ke seorang ahli. Anehnya, sang ahli tidak mau memeriksanya. Dia langsung memberitahu kalau koinnya palsu. Bagaimana mungkin dia langsung tahu? Mereka yang hidup sebelum era sekarang, tidak tahu akan ada era baru setelah era mereka. Jadi, mereka tak mungkin menuliskan keterangan seperti itu pada koin. Joshua mengadakan pertemuan dengan dosennya sampai larut malam. Dia baru meninggalkan gedung saat hari sudah gelap. Saat dia melalui lorong yang sepi, terdengar suara seseorang meminta tolong. Suara itu bersumber dari balik pintu ruang kelas yang terkunci. Dia berhasil membuka pintu itu dan melihat Mahesa temannya ada di situ. Sore tadi, Mahesa ingin meminjam buku di perpus, tapi perpusnya tutup. Saat dia akan pergi, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dan saat dia kembali, dia sudah terkunci dari dalam. Joshua mendapatkan tiga tersangka dan menginterogasi mereka keesokan paginya. Maman bilang kalau dia sudah meninggalkan kampus setelah kuliahnya usai. Emy menjawab, dia belajar di perpus seharian. Dan Ulfa pergi makan siang bersama teman-temannya di kantin kampus. Joshua segera tahu siapa pelakunya. Emy, dia tidak bisa belajar di perpus karena saat itu perpusnya tutup. Saat sedang menjelajah hutan, Asti dan Mira melihat tanaman beri. Mereka memetik beri itu, lalu memakannya. Salah satu dari mereka kurang bijak. Coba tebak, siapa orangnya? Asti, ada burung yang terkapar di dekat situ. Artinya, tanaman itu beracun. Buah dari tanaman berbahaya tidak bisa dimakan. Lucy dan Joko sedang bekerja di gedung yang bersebelahan. Lucy duduk di bingkai jendela lantai dua sambil membersihkan kacanya. Joko sedang menuruni kompleks apartemen. Di antara mereka, siapa yang kurang bijak? Joko, meskipun memakai helm, dia masih bisa terluka dari ketinggian. Wah, Yeni dan Siska juga di rumah aja. Yeni sedang bersih-bersih rumah, sementara Siska sedang menyuapi anaknya. Di antara mereka, siapa yang perlu berpikir ulang sebelum bertindak? Siska Vakum cleaner yang tidak tercolok tidak akan berbahaya. Tapi, menyuapi bayi dengan pisau dan garpu? Aduh, Siska, Siska. Miko sudah bersiap-siap untuk menyatroni rumah yang ada anjingnya. Karin sedang membantu anaknya memakai jaket di tengah jalan. Siapa yang keselamatannya lebih terancam? Karin dan anak perempuannya. Dia sedang berjongkok dan tidak melihat mobil yang mendekat. Tapi Miko bisa melihat kalau anjing itu ada di halaman rumah. Hasan mengajak anaknya pergi ke wahana air. Jordi, seorang pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya. Saat anaknya tercebur ke kolam renang, Hasan malah sibuk menelpon. Dan Jordi menyemprotkan air ke pohon. Di antara mereka, siapa yang kurang cerdas? Hasan. Dia sedang menelpon sehingga tidak mendengar teriakan sang anak yang ada di belakangnya. Sementara Jordi sedang mematikan api dari pohon itu agar apinya tidak menjalar ke hutan. Ayah Joni punya tiga orang putra. Ada Jaka, mahasiswa cerdas yang pendiam. Dan ada Jamal, atlet yang populer. Lalu siapa putra ketiganya? Joni. Ayahnya punya tiga putra. Jaka, Jamal, dan dia sendiri. Joni. Setengah penuh atau setengah kosong? Ada satu tong air di halaman. Kamu melihat ke dalamnya dan mengatakan, Tongnya lebih dari setengah, tapi temanmu membantah. Dia bilang, tongnya kurang dari setengah. Bagaimana kamu bisa tahu mana yang benar tanpa menggunakan alat ukur maupun mengeluarkan air dari tong? Miringkan tong itu sampai airnya menyentuh bibir tong. Kalau dasarnya terlihat, isi tong kurang dari setengah. Kalau dasarnya masih tertutup air, maka isinya lebih dari setengah. Guru yang pintar. Suatu hari, seorang guru ingin mengetes murid-muridnya. Tapi, mereka semua menolaknya. Sang guru hanya bisa men-score satu murid yang tidak ikut tes. Semua murid kenal dengan nama teman-temannya. Kalau mereka tahu akan di-score, semua siswa akan mengikuti tes itu. Bagaimana sang guru membuat semua muridnya mengikuti tes? Dia mengatakan, murid yang namanya muncul pertama berdasarkan urutan abjad akan di-score. Jadi, murid ini tidak akan melewatkan ujian. Murid berikutnya juga sama. Dan seterusnya, sampai akhir daftar nama. Maria sedang bersiap-siap untuk kencan. Semuanya harus sempurna. Namun, saat dia ingin mandi, ternyata di kamar mandi ada orang. Itu mungkin salah satu kakaknya. Agar tidak buang-buang waktu, Maria memutuskan untuk memilih pakaian terlebih dulu. Tak lama, Maria sadar kamar mandinya sudah kosong. Tapi begitu menyalakan pancuran dan keramas, Maria melihat airnya berwarna merah. Dia kena prank. Seseorang menaruh cat ke kepala pancuran. Maria pun menanyai kakak-kakaknya. Rose bilang, aku sedang di kamar untuk ulangan matematika. Sementara Ashley berkata, aku mandi sebelum kamu. Aku keramas juga, tapi tidak ada masalah apa-apa. Maria segera tahu, prank ini ulah siapa. Kalau kamu? Ini ulah Ashley. Lihat dia. Kalau beberapa menit lalu dia memang keramas, kenapa rambutnya sudah kering dan rapi? Berangkas kosong Alan menelpon temannya Miko, seorang detektif, dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Saat tiba di kantor Alan, Miko melihat semua barang Alan berantakan dengan kertas bercecaran di mana-mana dan perabotan dalam kondisi rusak. Aku masuk ke sini dan melihat semua ini lalu langsung menelponmu. Suara Alan bergetar. Semoga mereka tidak mencuri uang perusahaan dan dokumen penting. Alan bergegas ke berangkasnya dengan kunci di tangannya. Ini satu-satunya kunci untuk berangkas ini. Dia memasukkan kunci ke lubang dan membuka berangkas itu. Dan berangkas itu kosong. Selagi Miko melihat sekeliling, Alan berpikir keras. Ada orang baru namanya Robi. Aku yakin sekali dia mata-mata yang dikirim kompetitorku. Dia mungkin saja membobol berangkasku untuk mencuri dokumen super penting. Miko menoleh ke temannya. Kenapa kamu ingin menjebak pria tak bersalah itu? Bagaimana Miko bisa tahu? Berangkas ini cuma punya satu kunci dan Alan yang menyimpannya. Jika pegawai itu membobol berangkas, dia tidak mungkin bisa menguncinya lagi. Kamu seorang mahasiswa yang akan mengikuti ujian filsafat penting hari ini. Aduh, stres berat. Seperti kebanyakan temanmu, kamu sering bolos kuliah dan jarang belajar. Saat kamu masuk ke kelas, dosenmu meletakkan kursi di tengah ruangan lalu berkata, Kalian semua tidak mempelajari mata kuliah saya, jadi kesempatan kalian lulus sama saja. Kalian lihat kursi ini kan? Buktikan kalau kursi ini tidak ada. Siapapun yang berhasil meyakinkan saya akan lulus. Huh, sang dosen terdengar menakut-nakuti dalam pertanyaan pertamanya. Tapi mari kita kesampingan itu. Apa yang harus kamu tulis agar bisa lulus ujian? Jawaban yang benar adalah kursi apa? Pulau di Danau Mira terdampar di sebuah pulau di tengah danau yang airnya dalam. Dia tidak bisa berenang dan tidak punya perahu. Kota terdekat berada di pantai dan jaraknya sejauh 8 kilometer. Dia cuma punya tiga tali yang masing-masing sepanjang 0,6 meter. Tiga jam kemudian Mira telah sampai di kota tersebut. Bagaimana dia berhasil lolos dari pulau itu? Saat itu musim dingin, sehingga air di danau membeku. Dia tinggal menyeberangi danau itu dan berjalan di atas es. Sebuah restoran baru dibuka di atap gedung pencakar langit. Pengulas makanan Jody sedang mencicipi menu dan memberikan penilaian. Tiba-tiba, badai dahsyat menerjang. Dia mendengar pengumuman. Semua pengunjung harus segera meninggalkan bangunan ini. Dia berlari masuk dan melihat tiga lift. Dia harus pilih salah satu lift agar bisa menyelamatkan diri. Di balik lift pertama, ada banyak ular berbisa memenuhi seluruh lantai. Di balik lift kedua, tiga singa garang mengaum saat mencium baunya melalui pintu. Lift ketiga, dipenuhi air dan dua hiu yang kelaparan. Kamu ingin menghubungi pengelola gedung agar dia menjelaskan kok sampai ada ular, singa, dan hiu di dalam lift. Tapi dia harus bisa keluar dari situ dulu. Pilihan mana yang terbaik? Tentukan jawabanmu dalam tujuh detik. Lift ketiga, saat pintu dibuka. Seluruh air akan tumpah keluar bersama dengan hiu. Dia pun bisa melarikan diri. Terperangkap di bawah jalan, Jokol dalam perjalanan pulang saat ada sekelompok orang sedang mengikutinya. Dia melihat ada lubang saluran air di trotoar, lalu melompat ke dalamnya untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, lubang itu tertutup dan dia terjebak di dalamnya. Dia pun mulai mencari jalan keluar lain dan akhirnya sampai di ruangan luas berpintu tiga. Di dindingnya tertulis, Hanya ada satu pintu yang akan menyelamatkanmu. Di balik pintu pertama, ada ruangan yang akan terus menyempit setiap 10 detik. Di ruangan kedua, ada empat harimau yang belum makan selama berbulan-bulan. Dan di balik pintu ketiga, ada ular buah raksasa yang kelaparan. Hmm, apa pengelola gedungnya sama, ha? Waktu tujuh detikmu dimulai dari sekarang. Dia harus memilih pintu kedua. Harimau hanya bisa bertahan beberapa minggu tanpa makanan. Kereta yang mendekat, Wildan, sedang berjalan di atas rel saat sebuah kereta melesat di hadapannya dengan kecepatan penuh. Begitu melihatnya, dia berlari ke arah kereta itu supaya selamat. Hah? Bagaimana bisa? Dia berada di dalam terowongan. Agar selamat, dia harus berlari ke arah kereta untuk keluar dari terowongan. Lalu melompat ke samping. Hmm, pesan moral. Jangan sekali-kali berjalan di atas rel. Insiden di galeri. Sebuah galeri bergensi mengadakan pameran baru. Di akhir pertunjukan, pemilik galeri menyadari empat lukisan bunga termahal miliknya telah dicuri. Polisi datang untuk menginvestigasi. Mereka mendapatkan tiga tersangka. Jenny, si pelukis, mengatakan dia ada di salah satu studio untuk melukis. Bobby, penjaga keamanan berkata, dia menunggu di luar dan tidak tahu lukisan bunga itu telah hilang. Louis, petugas catering, bilang dia tidak tahu menahu tentang pencurian itu hingga polisi datang. Jadi, siapa pencurinya? Penjaga keamanan. Dia tak mungkin tahu lukisan mana yang dicuri. Kalau memang ada di luar. Oh, Bobby. Amy memenangkan undian 2 miliar rupiah. Setelah menerima uangnya, dia menginap di hotel termahal dan merekam sebuah video. Video itu menceritakan kerinduannya kepada adik yang terpisah sejak kecil. Besoknya, tiga wanita muncul dan mengaku sebagai adiknya. Tampang ketiganya mirip sekali. Tapi siapa yang jujur? Wanita di sebelah kanan. Dia punya tayi lalat di pipi seperti Emi, tato huruf A, dan tato dua gadis berpegangan tangan. Koper yang hilang. Seorang pengusaha hendak kepemeriksaan keamanan di bandara, tapi dia sadar bahwa kopernya hilang. Polisi bandara punya tiga tersangka yang harus diinterogasi. Lisa bilang, Untuk apa aku mengambil koper coklat tua milik orang lain? Aku juga punya. Mike bilang, Dia seorang backpacker dan tidak membawa koper. Dia cuma membawa ransel. Sementara itu, lengan rop patah dan pergelangan kakinya terkilir, dia tidak bisa membawa banyak barang. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Apa kamu tahu? Pelakunya adalah Lisa. Tidak ada yang bilang koper itu berwarna coklat. Selamat menikmati.